Hey guys, kali ini kita mau ngebahas tentang sebuah lagu yang sangat terkenal di Indonesia. Gue sangat yakin mungkin diantara kita semua pernah dinyanyikan oleh orang tua kita tentang lagu ini. Bahkan kita sendiri dan anak-anak. Pandai menyanyikannya. Lagu ini tentu tak asing terdengar di telinga kita. Namun siapa sangka ternyata dibalik semua itu, lagu Nina Bobo memiliki misteri yang mengerikan. Banyak sekali isu yang beredar tentang kemistisan lagu Nina Bobo ini. Banyak yang beranggapan bahwa lagu tersebut mengandung makna horror yang sangat menyeramkan. Padahal kalau kita dengarkan secara seksama, lagu ini terdengar biasa aja. Dan hampir gak ada kata yang menyeramkan sedikitpun. Lantas, dimanakah letak mengerikannya? Buat gue secara pribadi, lagu ini biasa aja. Kecuali ada kata digigit vampir. Itu baru mengerikan. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan telisik lebih jauh lagi yakni, apa yang menyebabkan lagu ini tercipta? Dan lantas, tragedi apa yang terjadi setelahnya ketika lagu ini ada? Lagu Nina Bobo adalah senjata pembukas yang banyak dilakukan oleh para orang tua, terutama ibu, ketika mau menindurkan anak. Bahkan, lagu ini sudah menjadi budaya dan tradisi masyarakat kita sampai sekarang. Orang tua melantunkan lagu Nina Bobo ini bermaksud agar si anak dapat tidur dengan mudah dan pastinya tidurnya tenang. Tapi, lantas apakah kita sebagai orang tua tidak peduli dengan latar belakang terciptanya lagu ini? Yang ternyata mengerikan dan berujung tragis. So, mulailah kita sebagai orang tua memilih dan memilah lagu yang tepat untuk anak-anak kita. Lagu ini terdengar lembut dan sangat menenangkan. Namun siapa sangka, rupanya lagu ini menyimpan banyak kisah misteri. Lagu Nina Bobo tidak sedamai seperti apa yang kita bayangkan, karena ada cerita kelam di dalamnya. Konon kisah mengerikan dibalik terciptanya lagu Nina Bobo ini adalah Ada seorang anak perempuan keturunan Indonesia Belanda. Dia adalah Nina. Nama aslinya adalah Helenina Mustika Van Ronsnik. Helenina lahir pada tahun 1871. Namun, tidak diketahui pasti tanggal dan bulan lahirnya. Ayah Nina bernama Van Ronsnik. Adalah seorang komposer klasik. Sementara, ibunya adalah perempuan Indonesia berdarah Jawa. Seorang penari yang bernama Mustika. Helenina adalah satu-satunya anak yang mereka miliki. Karenanya, Helenina sungguh sangat teramat disayangi. Helenina kerap mengalami kesulitan tidur di setiap malam. Lalu, ibunya Mustika memutar otak untuk mencari cara bagaimana anaknya tidak mengalami gangguan kesulitan tidur di setiap malam. Hingga akhirnya, ibunya bersenandung asal dan belum ada liriknya. Namun, senandungnya sungguh enak didengarkan. Sehingga senandung itu jadi obat yang menjarak untuk tidur anaknya. Mendengar senandung dari Mustika, Van Ronsnik memberikan ide untuk menggunakan lirik agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan lebih nyaman untuk didengarkan. Diperolehlah lirik lagu berjudul Nina Bubu yang akhirnya ditambah dengan kalimat untuk menakut-nakuti yakni digigit nyamuk. Akhirnya, lagu itu menjadi rutinitas setiap malam sebab hanya dengan mendengarkan lagu itu, Helenina bisa tidur dengan nyenyak. Namun, Helenina menjadi sangat ketergantungan. Setiap malam, setiap mau tidur, dia harus dinyanyikan dan mendengarkan lagu tersebut. Dan pada tahun 1875, muncullah kejadian tragis yang menimpa keluarga mereka, guys. Di usianya yang baru mengincek 6 tahun, Helenina meninggal dunia. Ia meninggal akibat menghidap penyakit yang cukup parah. Sehingga kedua orang tuanya, Van Ronsnik dan Mustika, sangat terpukul atas kepergian putri kecil satu-satunya yang dimilikinya. Sungguh tragis. Hari berganti, waktu berlalu. Pada suatu malam, Van Ronsnik kerap melihat istrinya Mustika menyanyikan lagu Nina Bubu sendirian. Ia melakukan itu karena merasa Helenina masih hidup dan memintanya untuk menyanyikan lagu pengantar tidurnya. Dan di sini, Mustika tetap menyanyikan lagu Nina Bubu pada malam hari sampai bertahun-tahun setelah kepergian Helenina. Pada tahun 1920, Mustika, istri dari Van Ronsnik, meninggal dunia. Ia meninggalkan Van Ronsnik yang hidup seorang diri di rumah tersebut. Di rumah yang penuh kenangan di antara mereka. Tak sampai di situ saja, ternyata arwah Helenina suka menghantui ayahnya. Van Ronsnik pernah terbangun lantaran mendengar suara tangisan anak kecil di malam hari. Arwah Helenina menghampiri ayahnya dan meminta untuk dinyanyikan lagu Nina Bubu di setiap malam. Hal ini tentu saja membuat pikiran Van Ronsnik jadi terganggu. Mentalnya, jiwanya, Hingga akhirnya, Van Ronsnik menyanyikan lagu Nina Bubu berulang-ulang setiap malam di kamarnya. Sampai pada akhirnya, Van Ronsnik meninggal dunia. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan yang bermasalah bukanlah lagunya, melainkan kisah tragis di dalamnya. Tapi apapun itu, kita sebagai orang tua tidak mungkin menyanyikan lagu yang ternyata memiliki cerita tragis di dalamnya. Semua gue kembalikan lagi kepada kalian, percaya atau tidak, berani atau takut, melainkan semua tergantung dari pola pikir kita, bagaimana menyikapinya. Kuah Adam Marianda. Stay with me. Sampai jumpa di video selanjutnya.